Indonesia merahim medali emas pertama dari cabang olahraga bulu tangki SEA Games 2017 setelah tim. Putra mengalahkan tim Tuan Rumah Malaysia 3-0 yang berlangsung di Aksiata Arena Kuala Lumpur. Malaysia, Kamis pada Laga Pertama, Tunggal Putra Jonathan Christie membawa Indonesia unggul 1-0 atas tim Negeri Jiran dengan mengalahkan Zulkarnain Iskandar 21-18-21-17 dalam waktu 47 menit. Saya sudah mempelajari video permainannya saat menghadapi Lee Chong Wei sehingga saya siap bermain dalam 3 game. Ujar Jonathan yang mengaku perolehan poin pada game pertama sangat ketat. Pada Laga Ganda Putra, pasangan Muhammad Rian Ardianto, Fajar Alfian menambah keunggulan Indonesia menjadi 2 gol setelah menaklukkan Ganda Ong Yaw Sin, Teo Eyi dengan skor 21-12, 16-21, 21-14 selama 55 menit. Pada game kedua, kami kehilangan konsentrasi. Kami harus evaluasi lagi dan bermain lebih fokus. Ujarian tentang game kedua yang telah direbut Ganda Tuan Rumah. Atlet Tunggal Putra kedua Merah Putir Ishan Maulana Mustafa mengubur mimpi atlet Malaysia untuk setidaknya merebut medali emas nomor pertandingan tim dengan mengalahkan Lizzy Gia 21-11. 21-11 selama 28 menit. Tim Putra Indonesia melaju ke final kejuaraan bulu tangki SEA Games ke-29 dengan mengalahkan tim. Kamboja pada perempat final 3-0. Kemudian pada putaran semifinal, atlet-atlet Putra Nasional menundukan tim Thailand 3-1. Meskipun meraih medali emas pada nomor pertandingan tim Putra, Indonesia meraih medali perunggu pada nomor pertandingan tim Putri. Tim bulu tangkis Putri Indonesia kalah dari tim Tuan Rumah Malaysia pada laga semifinal 0-3. Terima kasih telah menonton!